Pemisah 56 pengungsi bencana tanah longsor beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab antigen. Kasus klaser pengungsian tersebut ditangani langsung oleh Satgas Kugut Tugas Kecamatan Cibaber Cianjur. Sebanyak 56 warga pengungsian bencana tanah longsor di Desa Cibokor Kecamatan Cibaber Kabupaten Cianjur dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan dari hasil swab antigen. Jumlah tersebut diprediksi akan bertambah mengingat saat jumlah total pengungsi di tiga pos kepengungsian sebanyak sekitar 300 orang terdiri dari anak-anak, dewasa, dan lansia. Dari total jumlah pengungsi, baru 97 orang yang telah diswab tes antigen. 56 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, menurut Ciamat Cibaber, kasus klaster pengungsian berawal adanya salah satu pengungsi yang sakit. Setelah dilakukan swab antigen, pasien tersebut dinyatakan reaktif COVID-19. Kemudian pihaknya melakukan rapid antigen terhadap seluruh pengungsi. Dari jumlah keseluruhan pengungsi di salah satu posko, terdapat 56 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan dari hasil rapid antigen. Kami menerima laporan adanya seorang warga pengungsi yang mengalami gejala anismia. Tim kemudian bergerak cepat dengan memfasilitasi warga tersebut untuk dilakukan rapid antigen di puskesmas Cibaber. Berdasarkan rapid antigen, terdapat tanda-tanda reaktif hasilnya. Kemudian tim langsung melaksanakan pemeriksaan secara masal kepada seluruh pengungsi yang ada di lokasi pengungsian. Dari 97 orang, memang terdapat 56 pengungsi. Hingga saat ini pihaknya telah melakukan upaya pemisahan pengungsi yang terkonfirmasi dan yang negatif COVID-19. Untuk memastikan terpaparnya para pengungsi tersebut, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi darurat. Jumlah terkonfirmasinya para pengungsi tersebut diprediksi akan bertambah, mengingat pada saat dilakukan swab antigen, sebagian pengungsi sedang tidak ada di tempat, sehingga pihaknya akan melakukan penjemputan untuk memeriksa kesehatan mereka secara bertahap. Hingga saat ini, kasus terpaparnya para pengungsi tersebut sedang ditangani oleh Satgas Gugus Tugas Kecamatan Cibaber. Selain itu, sumber penularan kasus klaster pengungsi tersebut masih dalam penyelidikan petugas.